Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Dalam video kali ini Saya ingin Menyampaikan rasa Prihatin saya Terhadap muslim Uyghur Yang sekarang ini Sedang dirundung Kesedihan dan Kemalangan Nah sebenarnya saya ingin Juga menyampaikan rasa prihatin Bagi siapapun Bagi masyarakat Di belahan dunia manapun Yang mendapatkan Perlakuan Tidak manusiawi Yang mendapatkan Perlakuan kekerasan Dan intimidasi Tentu praktik-praktik tersebut Merupakan pengkhianatan Terhadap nilai-nilai kemanusiaan Itu siapapun ya Tidak hanya Muslim Uyghur Banyak Berbagai macam Kejadian-kejadian yang Mencoreng Nilai kemanusiaan Dan Merendahkan martabat manusia Seperti itu Nah saya ingin Menyikapi tentang Kekerasan Muslim Uyghur Sebelum saya Melanjutkan Saya ingin Memberikan Analogi Atau memberikan Percontohan ya Apa yang terjadi Pada Muslim Uyghur Itu diibaratkan Kekerasan Dalam rumah tangga Atau ada sepasang Suami istri Sedang mengalami Masalah rumah tangga Misalnya Istrinya itu Kedapatan Selingkuh Kedapatan Berbuat Mesum lah Seperti itu ya Oleh suaminya Tentu pada posisi ini Yang salah Adalah istrinya Namun Kejadiannya Si suami itu Melihat Fenomena Melihat Kenyataan Bahwa istrinya Melakukan Perselingkuhan Lalu dia Bereaksi Menganiaya Menyiksa Bahkan Mungkin Berpotensi Melakukan Tindakan Tindakan Yang Bisa Merengut Nyawa Istri tersebut Tentu kita sebagai manusia Melihat Perilaku itu Atau misalkan saya Melihat Di depan mata saya sendiri Ada Penganiayaan Suami Kepada istri Dikarenakan alasan Istrinya berselingkuh Saya melihat Penganiayaan itu Tentu saya akan Melawan Tentu saya akan Bertindak Kepada suami Yang Sudah Menganiaya istri Tentu akan Melaporkan Akan Memproses Secara hukum Tindakan suami Menganiaya istri Terlepas Bahwa Dalam kasus ini Pihak istri Itu yang Salah Karena telah Melakukan Perselingkuhan Tapi kalau Lihat Perilaku Menganiaya Suami terhadap Istri Tentu tidak bisa dibiarkan Perilaku suami Tersebut Nah Begitu juga Dengan Muslim Uyghur Cina Banyak Informasi Bahwa Muslim Uyghur Itu Dia melanggar Tentang Undang-undang Kependudukan Di Cina Atau Muslim Uyghur Itu Dia Terafiliasi Dengan Kelompok Teroris ISIS Banyak Sekali Isu-isu Yang beredar Mengatakan Seperti itu Bagi saya Tetap Yang harus Kita junjung Tinggi Adalah Nilai-nilai Kemanusiaan Terlepas Apapun Alasan Itu Gitu ya Ini Tidak Hanya Muslim Uyghur Tapi Berlaku Di Masyarakat Dunia Manapun Di Belahan Dunia Manapun Bahwa Perilaku-perilaku Yang merendahkan Martabat Kemanusiaan Martabat Manusia Itu harus Kita lawan Nah yang selanjutnya Saya ingin mendorong Kepada semua Pihak Termasuk Negara Atau Pemerintah Dalam hal ini Presiden Jokowi Saya ingin mendorong Bahwa Sudah saatnya Kita Melakukan Upaya-upaya Politik Upaya-upaya Diplomasi Kepada Pemerintah Atau masyarakat Kita Mencontoh Kejadian yang Atau analogi Yang tadi Saya sampaikan Bahwa Apapun Alasannya Kita Tidak Boleh Permisip Terhadap Upaya-upaya Yang merendahkan Nilai-nilai Kemanusiaan Upaya-upaya Yang merendahkan Martabat Kemanusiaan Martabat Manusia Yang selanjutnya Kepada Muslim Uyghur Saya pribadi Ataupun Saya mewakili Masyarakat Kami minta Maaf Atas Sikap Diam kami Sikap Pasif kami Melihat Berilaku Tidak manusiawi Kami Kami hanya Bisa Berharap Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa Memberikan Kesabaran Memberikan Istiqomah Memberikan Keringanan Atas Penderitaan Saudara-saudara Sekalian Karena Jujur Kami Lemah Kami Hanya Bisa Berdoa Dan Kami Hanya Bisa Berbicara Hanya Bisa Bersikap Atas Kezaliman Atas Penindasan Atas Upaya Diskriminatif Yang Menimpa Terhadap Saudara Muslim Di Uyghur Dan Saudara-saudara Di belahan Dunia Manapun Yang Sedang Tertimpa Musibah Atau Tragedi Kemanusiaan Kami Memahami Bahwa Apa Yang Kami Lakukan Jauh Dari Harapan Tapi Setidaknya Kami Bersikap Kami Mengajak Masyarakat Dimanapun Untuk Setidaknya Berdoa Untuk Setidaknya Bersikap Baiklah Teman-teman Youtube Itulah Yang Bisa Saya Ungkapkan Dalam Video Kali Ini Jika Anda Ada Hal-hal Yang Didiskusikan Ataupun Ditanyakan Silahkan Tulis Saja Di kolom Komentar Terakhir Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh